APA alias Anastasia Pretia Amanda, 19 tahun, turut membantah menjadi sosok pembisik Mario Dandi Satrio. Seperti diketahui, Amanda disebut sebagai sosok yang menceritakan ke Mario tentang perbuatan tak baik David Ozora terhadap Aki. Adapun hal tersebut menjadi pemicu Mario Dandi melakukan penganiayaan terhadap David Ozora hingga terkabar. Atas tudungan menjadi sosok pembisik Mario, kuasa hukum Amanda, yakni Anita Edia Laksmita, menyatakan telah melaporkan Mario CS ke Polda Metro Jaya. Dilansir dari Tribunis.com, Anita menyebut telah mengajukan laporan atas tuduhan pencemaran nama baik pada Selasa 14 Maret 2023. Amanda melaporkan Mario CS seperti yang terjantung dalam pasal 310 KUHP dan pasal 311 KUHP tentang pencemaran nama baik atau fitnah. Lanjut, Anita menyatakan kedatangannya di Polda Metro Jaya pada hari ini, Kamis 16 Maret 2023, ialah untuk mempertanyakan dan menindaklanjuti laporan tersebut. Sebelumnya, pihaknya sudah menyerahkan sejumlah barang bukti yang cukup kuat ke penyidik. Sementara pengacara Amanda yang lain, yakni Sumantap Simorangkil, menyebut selama ini pihaknya keberatan kliennya kerap dikaitkan dengan perkara penganiayaan David. Padahal, menurutnya Amanda sama sekali tidak terlibat dalam kasus itu. Peristiwa tersebut dapat dibuktikan melalui rekaman CCTV dan sejumlah saksi yang berada di lokasi kejadian. Terima kasih telah menonton!